Terima kasih Terjadi kemenangan, terjadi keberhasilan Karena Mereka yang berdamai Adalah pejuang-pejuang sejati Yang situasi dan kondisi Tidak merubah Tekad dan semangat Juang mereka Bukan saat perang saja mereka semangat Tapi saat damai Juga mereka semangat Tapi mereka tahu Apa yang dilakukan saat perang Dan apa yang dilakukan saat damai Itulah keberhasilan Enersi, kekuatan, power Yang dimiliki waktu perang Diadikan dalam damai Menjadi kekuatan yang luar biasa dalam dakwah Para prajurit menjadi da'i-da'i Sebab Ini secara logika Tidak mungkin jadi 10.000 orang Kalau tadi pejuang 1.400 orang ini pada-pada tidur di rumahnya Emang mereka 10.000 itu Tiba-tiba masuk Islam di rumahnya masing-masing Ini Ba'ad Allah SWT Hasil kerja keras 1.400 orang Yang menyertai Nabi SAW Di Hudaibiyah Selama ini kita gagal Karena Kalau suasana damai Kita pada tidur Kita heroik Ketika Ada tantangan di depan Tapi setelah itu kita lupa Ini yang tidak boleh terjadi Dan ini menjadi wasiat saya Bagi diri saya dan seluruh kader wahda Suasana damai ini Karunia dari Allah Buat kita Agar kita bisa maksimal berda'wah Inilah perjuangan kita Kalau kita selalu berda'wah Maka insyaallah Bukan saja kemenangan yang tertunda itu akan datang Bahkan dia akan datang lebih cepat Insyaallah Bisa lebih cepat dari apa yang kita prediksi Terima kasih telah menonton